. Peduli kebersihan lingkungan, aksi heroik seorang prajurit TNI Koramil 16 Banda Sakti Kodim 0103 Aceh Utara, turun langsung membersihkan sampah di Waduk Reklamasi Pusong, Kota Lok Sumawai, Sabtu 25 September 2021, setiap pagi. Dengan menggunakan perahu ponton rakitan, Serda Musfikar bersama warga setempat berinisiatif melakukan pembersihan sampah tergenang yang kian jorok, hingga menyebabkan bau busuk di seputaran Waduk Kota Lok Sumawai. Tujuan pembersihan Waduk Reklamasi Pusong adalah untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang sering terjadi di Kota Lok Sumawai. Serda Musfikar mengatakan, setiap pagi dia melakukan pembersihan di Waduk dengan dibantu masyarakat yang ada di sekitar Waduk. Kegiatan pagi ini yang kami lakukan adalah pembersihan waduk dengan masyarakat yang ada di sekitar Waduk. Jadi tujuannya tak lain hanya untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di Kota Lok Sumawai. Jadi selama ini memang Waduk yang kita cintai di Waduk Reklamasi ini memang sungguh sangat luar biasa kotornya. Jadi saya berinisiatif dengan warga berhubung dengan adanya kapal yang ada di Waduk ini. Dan Alhamdulillah warga pun berantisipasi untuk membersihkan Waduk tersebut. Kebersihan lingkungan adalah faktor utama. Menjaga kebersihan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat bebas dari kotoran seperti sampah hingga bau yang tidak sedap. Di Kota Lok Sumawai sendiri, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Walaupun disadari menjaga kesehatan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!